Alvin si program yang telah menghibur. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sampang, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang meloncing rumah sakit daerah Ketapang pada Kamis kemarin 12 November 2020. Rumah sakit yang berada di wilayah Pentura ini diharapkan membantu masyarakat Sampang, khususnya warga Banyuates, Ketapang, Sokobana, dan sekitarnya dapat terlayani dengan baik. Di hari Kesehatan Nasional 2020, Rumah Sakit RSD Ketapang resmi dibuka langsung oleh Bupati Sampang Haji Selamat Cunaidi serta langsung bisa melayani masyarakat yang ingin berobat. Hadir dalam kesempatan ini jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, PLT Kepala Dinas Kesehatan, beserta Kepala Puskesmas Sekabupaten Sampang. PLT Kadinkes Agus Mulyadi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berjuang keras untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Tidak hanya itu, di hari Kesehatan Nasional ini ia berharap dengan adanya Rumah Sakit Daerah Ketapang dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sampang. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu beroperasinya Rumah Sakit Daerah Ketapang, khususnya kepada yang terhormat bahwa Bupati dan Wakil Bupati Sampang berserta seluruh yang berperang dan terlibat dalam beroperasinya Rumah Sakit Daerah Ketapang. Semoga Bapak Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan kebaharokahan, selalu minum dunia dan selalu sehat dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Sampang sehingga Sampang hebat pematapad segera terwujud. Pada momen HKN ke-56 ini, apresiasi juga disampaikan kepada semua sibilitas tenaga kesehatan yang telah mengawal dan berjuang untuk menangani COVID di Kabupaten Sampang. Kami apresiasi kepada mereka yang telah mengabdikan tenaganya, pikirannya untuk COVID di Kabupaten Sampang. Begitu juga yang gugur tenaga kesehatan di Kabupaten Sampang sebanyak dua orang. Semoga arwahnya juga diterima dan gugur sebagai suhadra. Di tempat yang sama, orang nomor satu di Kabupaten Sampang, Haji Selamat Junaidi, mengatakan adanya rumah sakit ketapang untuk penugasan pelayanan kesehatan di daerah Pantura. Bupati berharap rumah sakit ini dapat menjadi rumah sakit rujukan masyarakat di wilayah Pantura. Tentunya kita hari ini, baginda kami adalah launching rumah sakit ketapang. Ini memang kita tunggu-tunggu, karena memang anggaran kita terbatas dari tahun 2018-2019, maka 2019 kita rencanakan untuk membuka rumah sakit. Alhamdulillah hari ini, pas bertempatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang ke-56, tentunya dan harapan kami adalah rumah sakit ketapang menjadi penugasan untuk pelayanan tentang kesehatan di daerah Pantura. Dan menjadi rumah sakit rujukan di Pantura. Selain itu, pemerintah daerah secara bertahap akan melengkapi kekurangan mulai dari sumber daya manusia, alat medis, dan bangunan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Ali Mohdor, CETF.